Kegiatan Anjang Sana Gabungan Organisasi Wanita di Panti Asuhan Budi Akhlakul Karimah, Desa Banu Halat, Kecamatan Tapin Utara, dihadiri langsung oleh Pembina G.O.W. Tapin, H. Ratailiani Arifin Arpan, dan Ketua G.O.W. Tapin, H. Mustaida Syafkrodinor. Kegiatan Anjang Sana ke Panti Asuhan di Kabupaten Tapin merupakan agenda tahunan yang rutin dilaksanakan pada bulan Suci Ramadhan. Namun dikarenakan masih dalam masa pandemi COVID-19, kegiatan Anjang Sana tahun ini hanya dilaksanakan di satu Panti Asuhan saja. Selain untuk meningkatkan selaturahmi pada kesempatan ini, G.O.W. Tapin juga menyerahkan bantuan berupa uang tunai kepada anak-anak di Panti Asuhan. Penyerahan bantuan dilaksanakan dengan melalui protokol kesehatan. P seafood perhormatan ini akan dikarenakan setiap tahun. Jadi, untuk tahun ini, biasanya kami seluruh Panti Asuhan yang ada di Kabupaten Tapin, kami kunjungi beranjang semua. Cuma untuk tahun ini, karena kita dalam keadaan situasi COVID-19 ini tadi, dan kita paksa kami hampir cuma satu. Itu pun kami meminta waktu penyerahan melalui protokol kesehatan. Jadi Alhamdulillah kegiatannya dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang benar. Jadi mudah-mudahan apa yang kami berikan kepada Panti Aswan ini bisa bermanfaat dan juga kami bisa membahagiakan anak-anak panti ini yang ada di Panti Aswan ini. Sementara itu Ketua GW Tapin mengharapkan melalui kegiatan ini dapat membantu anak-anak dan pengelola Panti Aswan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di bulan suci Ramadan. Gabungan organisasi wanita yang ada di Kabupaten Tapin dengan antusias ikut berperan dan berpartisipasi untuk membantu.